Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di presisi utama. Pemirsa kita akan segera bergabung ke sidang yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan di mana sekarang menghadirkan terdakwa atas kuat maruh. Dalam menghadapi perkara ini saudara didampingi penasihat hukum? Didampingi penasihat hukum. Silahkan saudara penasihat hukum ditunjukkan kuasanya. Ya pemirsa sidang perdana atas pembunuhan yang dilakukan terhadap Joshua dimulai hari ini dengan terdakwa Ferdi Sambul. Kemudian yang kedua ada Putri Chandrawati. Yang ketiga ada Ricky Rizal. Dan yang saat ini Anda lihat pada visual di layar kaca Anda adalah terdakwa kuat maruh. Terima kasih. 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 Silahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih Bapak Ketua Majelis atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa, surat dakwaan. Ijin Bapak langsung dakwaannya. Dakwaan primaya, bahwa terdakwa kuat mahrum bersama-sama Berdisambo SH, SIK, MH, Richard Eliezer Pudihan Lumiu, Putri Chandrawati, dan Riki Rizalibowo dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut Rumah Dinas Kompleks Porni Duren 3, nomor 46, RT05, RW01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3, nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terbilah hulu merampasnya orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Perdisambo SHSIKMH yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang selanjutnya disebut Rumah Magelang terjadi keributan antara korban Nofriansa Yosua Utabarat dengan terdakwa kuat makruf selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi Putri Candrawati menelpon saksi Richard Elie Serpudian Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun, kota Magelang agar saksi Richard Elie Serpudian Lumiu dan saksi Risa Rikriwo kembali ke Rumah Magelang sesampainya di rumah, saksi Richard Elie Serpudian Lumiu maupun saksi Riki Risa Libowo mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah lalu saksi Richard Elie Serpudian Lumiu dan saksi Riki Risa Libowo masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur saat itu saksi Riki Risa Libowo bertanya ada apa bu? dijawab oleh saksi Putri Candrawati Yosua dimana? kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Riki Risa Libowo untuk memanggil korban Nofriansa Yosua Utabarat menemui saksi Putri Candrawati tetapi saksi Riki Risa Libowo tidak langsung memanggil korban Nofriansa Yosua Utabarat akan tetapi saksi Riki Risa Libowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H23301 milik korban Nofriansa Yosua Utabarat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis tire-out kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansa Yosua Utabarat lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo anak dari saksi Perdisambo SH SIKMH dengan saksi Putri Candrawati kemudian saksi Riki Risa Libowo turun lagi ke lantai 1 untuk mengampiri korban Nofriansa Yosua Utabarat